Halo teman-teman, dengan saya Joy, welcome to Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat kembali resep yang simple dan dapat dijadikan sebagai ide usaha dan juga jajanan anak sekolah dengan harga seribuan Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan lelekan drak coklat di atas wadah yang berisi air panas seperti ini Setelah itu kita akan sisikan terlebih dahulu Kemudian kita siapkan roti tawar, lalu akan kita potong dengan ukuran dadu seperti ini Atau boleh juga kita bentuk dengan cetakan seperti ini Jadi kita sesuaikan dengan kreasi dan juga serela teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang akan kita tuang ke dalam teflon Lalu akan kita panggang dengan api yang kecil hingga teksturnya jauh lebih renyah Setelah dirasa cukup renyah, matikan api kompor, lalu kita pindahkan ke dalam mangkuk Kemudian sekarang akan kita tuang sebagian dari drak coklat ke dalam potongan roti yang kita bentuk menggunakan cetakan Lalu sekarang akan kita susun di atas stick ice cream seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan supaya lebih menarik kita tambahkan sprinkle di atasnya ya Lalu kita sisihkan terlebih dulu Sekarang kita tuang sisa drak coklat ke dalam roti yang kita potong dengan ukuran dadu Kemudian aduk hingga rata Setelah itu boleh kita taruh ke dalam paper cup Bagi teman-teman yang ingin menjualnya dengan harga seribuan Gunakan ukuran paper cup yang jauh lebih kecil ya Terima kasih telah menonton! Nah sekarang resep kita hari ini sudah jadi Selain simple, resep kali ini bahannya juga sangat mudah dicari Jadi teman-teman boleh mencobanya di rumah ya Setelah kita beri lelehan drak coklat Saat dimakan roti memang tidak akan renyah lagi Tapi rasanya tetap enak loh Tujuan kita untuk memanggang roti ini terlebih dulu Supaya dapat bertahan 4-5 hari Di resep selanjutnya, kita akan sama-sama membuat martabak telur mini Dengan versi Joy Candy Jadi jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa teman-teman